Halo guys, lama gak bikin video ya, kita akan eksperimen nih, kita pakai OLED modul ya, 5 volt sampai 24 volt, padahal butuh lampu ya, kita tes buat di dinamo nah ini udah sengaja dibuka nih, itu dibuka, nanti kita lihat ICnya, ini belum dibuka, belum diganti nih ya, gak diganti sama sekali nih, ICnya gak diganti, kalau gak percaya nih, kita bisa lihat belum ada solderan apapun, ini masih solderan publik, coba kita sumber ini intinya belum dibuka ya, belum ada yang diganti, cuma ganti kabel doang, ya kita tes ya, apakah motor yang akan itu ini langsung ke adapter ya, ke mana, nah ke itu tuh, pakai 6,9 volt, power supply, kita tes oke, kita tes ya, oh sebentar, ini yang mati ini dinamo Tamiya masih standar ya, kita cek speednya, 1, 2, 3, 4, 5, 5 volt nah, jadi, ini sampai 5 speed ya, 5 speed dan di sini, 2 ampere pedangannya, kalau kita turunin oh masih ada naik lagi, 6 speed, naik lagi, oke oke ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 ampere oke, kita coba kita coba kencang sekali gak ya, ini kencang nih, coba kita pakai mode ya, oke nah, ini kita mode 1, yang kentik tidik doang, kalau di lampu udah 2, kita buka, kita tuh tambah maju di lalu enyak, ini來 gue kalau di tuh, kebawahville kita baru grad只有 2 we pour tadi gue anda pikir LOOK ketika di tempat masyarakat ya left lubang tamin dengan atau tidak berarti kita bisa kerjakan ini buat si servo ya modul lampu ini dan harga modul lampunya banyak di jual di toko online ini yang ngebleed tetap min speed dia makin kelan bisa juga buat bikin hidrolik nih kayak kayak mobil-mobil ala-ala Eropa gitu ya oke semua mode bisa muter ya set mantap ya mode normal speed pelan speed 1 pelan banget Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 mentok oke mantap terima kasih Terima kasih.